Apakah kamu sering merasa tidak percaya diri? Inilah 7 tips cara mengatasi rasa kurang percaya diri di tempat kerja. Halo Sobat! Apakah kamu sering merasa tidak percaya diri? Inilah 7 cara meningkatkan kepercayaan diri di tempat kerja. Selamat bertemu Sobat! Di video ini kita akan membahas tentang Tips meningkatkan percaya diri di tempat kerja. Halo guys! Tahukah kamu bahwa 98% dari pekerja di Amerika mengatakan kinerja mereka menjadi lebih baik ketika merasa percaya diri. Lalu apakah kamu memiliki masalah kepercayaan diri? Berikut ini tipsnya. Mari kita mulai. 1. Hilangkan semua hal negatif dari pikiranmu. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk menghilangkan semua pikiran negatif adalah berpikir positif dan mengenyampingkan segala sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Dikutip dari verywellmind.com Berpikir positif tidak selalu berarti kamu harus menghindari atau mengabaikan hal-hal buruk. Alih-alih mengkhawatirkan hal tersebut, kamu dapat memanfaatkan situasi tersebut yang berpotensi dari sebuah masalah. Di samping itu, kamu dapat meyakinkan dan memberi semangat kepada dirimu sendiri. Misalnya ketika ingin melakukan presentasi kerja, kamu dapat meyakinkan dirimu terlebih dahulu. Aku pasti bisa. Atau, semuanya akan baik-baik saja. Namun, hal yang paling penting adalah mencegah agar kamu tidak terlalu sering mengeluh. Karena mengeluh akan mengacaukan perasaanmu, dan malah akan menjadi energi negatif, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Dua, hindari terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan. Jangan menghabiskan energimu untuk bertanya-tanya dan mengkhawatirkan bagaimana orang lain memandang dirimu. Dikutip dari psikcentral.com, dalam beberapa kasus. Menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi, untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, malah dapat membahayakan citra diri dan kesehatan mental. Jadi bukan artinya kamu harus menjadi orang yang cuek dan tidak peduli. Kamu dapat menerima pendapat mereka dalam artian sebagai hal yang positif, seperti dukungan dan pujian. Jadi coba hilangkan pikiran seperti, Apakah saya layak? Atau, kalau saya salah, gimana ya? Jalani saja dulu, nantinya semua kritikan dan masukan yang diterima dapat kamu ubah menjadi alat untuk mengevaluasi diri sehingga menjadi orang yang lebih baik. Tiga, identifikasi kelebihan dan kekurangan. Beberapa penyebab yang membuat orang kurang percaya diri adalah karena tidak menyadari kelebihan mereka dan malah terlalu fokus terhadap kekurangannya. Oleh karena itu, bagi kamu yang masih kesulitan untuk mengidentifikasi hal tersebut, berikut beberapa langkah yang dapat kamu terapkan. Lakukan tes mandiri. Lakukan tes dalam beberapa konteks, Misalnya kebijaksanaan, kegigihan, kreativitas, penyesuaian diri, dan aktivitas atau pekerjaan. Beri nilai seberapa dekat kesesuaian dengan konteks tersebut. Jika kamu kurang yakin, konsultasikan dengan orang terdekat atau ahli. Kamu juga bisa melakukan tes secara online. Empat, tingkatkan kemampuan dan pengetahuan. Kamu bisa mengembangkan dirimu dari segi soft skill atau hard skill. Dengan mempelajari hal baru, kamu tidak hanya meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Selain itu, dengan menambah skill, kamu juga akan mendapatkan banyak peluang yang memungkinkan karirmu menjadi lebih baik. Lima, coba lebih terlibat pada aktivitas di tempat kerja. Jangan merasa seperti kamu merasa sendirian atau merasa tidak dibutuhkan. Cobalah berbaur dengan rekan kerjamu. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai caramu bereaksi terhadap tindakan rekan kerja atau atasanmu. Misalnya, bertanya kepada senior mengenai keahlian dan pengalaman mereka selama bekerja. Terlebih lagi, ketika kamu dapat menemukan teman yang baik, sehingga dapat membuatmu nyaman di tempat kerja. Dengan sering terlibat pada aktivitas di tempat kerja, akan membuat kamu semakin mengenal lingkungan tempat kerja dan memahami rekan kerja atau atasanmu. Enam, evaluasi kinerja. Ketika kamu bisa menganalisis kinerjamu, maka kesempatan untuk terus mengembangkan diri semakin terlihat. Selain itu, melakukan evaluasi kerja juga dapat membuat kamu lebih menghargai dirimu dan pencapaian yang telah dilakukan. Sehingga ketika kamu bisa menghargai diri, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan dirimu. 7. Selalu perbarui informasi. Jangan sampai melewatkan informasi yang ada di depan matamu. Pada saat kamu memiliki informasi yang cukup dan ada rekan kerjamu yang menanyakan informasi, maka jawabanmu akan membantunya. Memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri di tempat kerja. Semoga dapat berguna bagi kamu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!